Intro Halo Pertek, habis nyemprot kebon siapa nih? Mau nyemprot kebon saya ya? Halo Pertek, mau nyemprot kebon saya ya? Hai Pak RT, eh, eh, selesai. Oh bukain. Pak RT. Hai Pak RT. Habis nyemprot kebon siapa? Juru doang. Pak RT habis nyemprot kebon siapa? Gasa, beginilah kalau jadi petugas. Tugas, soalnya sekarang musim panas. Bagus, bagus kalau seperti itu Pak RT kalau jadi seorang pemimpin. Kalau ngontrol-ngontrol kan kalau panas enak kita tinggal nyemprot. Oh nyemprot kemuka kan itu buat tanaman, nggak boleh. Apaan lo? Itu. Ini, kalau gue keliling kampung kan panas. Yang menemukan warga, panas gitu rasanya panas. Iya tapi kan itu nggak boleh itu buat tanaman mah ada racunya kali Pertek. Supaya dingin. Bodo amat lah. Baru ini, Le. Nggak nanya. Hah? Nggak nanya. Mahal. Iya nggak nanya. Nggak nanya, mau mahal, mau murah juga. Ya tapi mahal ya, karena gue butuh gue beli juga. Oh jadi Pertek beli. Ini. Tuh kan. Ini Le, gue beli-beli ini Le. Iya, Pertek beli jadinya ya. Oke, di kompa enak liat tuh. Saya nggak nanyain kompanya, enggak. Hei, wei. Itu keluar airnya. Lihat ini. Nih. Tuh air apa ini? Gue beli Le ini. Jangan dicoba di sini dong. Emang apa? Lo nyemprot emang apa. Ih, gue bukan apa Le. Halo Pak RT. Halo Pak RT. Pak RT abis nyemprot kebuannya siapa? Iya bener. Pak RT abis nyemprot kebuannya siapa? Biasa nyemprot, buat kalau panas nyemprot muka gitu. Oh. Fisial. Nyambung ya. Nyambung. Kalau sama cewek nyambung ya? Iya, dia mau begitu. Kalau nggak cewek duit. Nyambung. Ya, Pertek ya. Beli. Saya yang ngomong. Saya yang ngomong. Kan lu kan tuan rumah Le. Emang tuan rumah? Terus urusannya? Tanya apa kuat? Dari tadi juga nanya. Selaiman. Mana basah lagi kursi gue? Hah? Bodok. Iya. Iya. Iya, cuman ini masih ada kekurangan Le. Kurangan? Bayarnya. Handphone gue nyala tuh. Lu ngomongin gue. Handphone nyala, handphone. Handphone nyala. Ngomongin gue lu ada? Handphone siapa yang nyala tuh? Ting-tong, ting-tong. Gue ngebawa sih. Hah? Lu cari apa? Hah? Iya, yang di sana kali. Nggak ada berarti. Tuka kepercayaan seorang. Yeay. Oh jadi Pak RT beli ini. Beli. Gue beli ini Le. Ini. Iya, jadi kurang. Hah? Kurang duitnya apa gimana? Apanya? Duitnya. Bayarnya gue kurang. Iya, saya kan ngomong begitu. Saya kan ngomong begitu. Terus? Iya, maksud gue minder tambahin lo. Oh, yaudah berapa tambahnya? Dikit sih. Berapa? Ini harganya kan gue beli ini sejuta setengah. Jambung kalau duit ya. Ini harganya sejuta setengah. Lu tinggal nambahin doang. Juta setengah? Iya. Tinggal nambahin doang. Berapa nambahinnya? Gue udah kasih IP kok. 150. Tinggal nambahin kekurangannya doang lo. Kurangannya dikit banget ya. Berapa duit, le? Cuman juta 350. Cuman... Pertek, Pertek. Nih, saya tambahin lah. Saya kasih 5 juta. Berapa? 5 juta. Gue tambahin lagi pak ya. Tambahin dari mana? 5 juta. Tambahin. 5 juta. Saya tambahin. Ini juta. 5 juta. Kan banyak, le? Nah iya kan 5 juta. 5 juta. Pertek, coba sini nih. Ayo, sini. Coba biar nyambung lah. Baku pingnya mana? Satu aja. Gue bayarin dulu nih ya. Yaudah, bayarin aja. Apa-apa. Sisanya buat PT. Sisanya nanti? Ya buat PT aja. Aduh, bagaimana le? Ya buat PT aja. Gue ambil lagi ya. Ya kan saya ngomongin dulu. Aduh. Oke, ini buat semuanya ya. All. Hubungan kalian dengan para fans bagaimana? Ada cerita unik nggak dengan para penggemarnya? Coba dari aura kasih dulu. Lumayan baik. Jadi kita ketemu di sosial media. Biasanya masing-masing daerah itu ada memang ada apa yang mereka bikin namanya Aura Lovers. Aura Lovers. Aku nggak pernah bikin fanbase, cuman mereka yang bikin. Adminnya mereka gitu. Jadi biasanya hubungannya lewat apa namanya kayak nomor tofon, aku kasih gitu. Maling gitu aja sih. Hubungannya baik ya. Baik banget. Kalau ada kesempatan untuk ketemu kita bisa ketemu ya. Selalu ketemu biasanya. Selalu ya. Oke, luar biasa. Kalau Gracia. Saya bilang saya nggak punya fans. Oh iya ya. Berarti nggak? Ada yang unik dong. Nggak, kalau yang unik tuh dulu karena masih main peran antagonis mungkin. Oh iya. Ya ibu-ibu hamil suka tiba-tiba ngegamparin. Sampai segitunya ya. Aduh amit-amit deh anak saya kayak kamu. Dulu masih kayak gitu. Itu berarti saking menjiwainya kamu peran antagonis. Saking giginya sih Pak. Kalau nggak menjiwai itu nggak bakalan orang sampai gerundet. Ya kalau dulu masih peran antagonis kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak ya? Nggak lah, sekarang kan penonton juga udah pinter ya. Saya udah tahu kalau itu hanya sebatas acting. Cuma peran aja. Tapi memang kalau misalnya kita peran antagonis kan harus bisa keluar dari perannya. Jadi kalau sehari-hari kalau misalnya kita masih ke bawah perannya, suka dibilang orang, kok lu diem jutek banget sih atau kok lu sinis banget sih. Padahal ya sebenarnya mungkin lagi berusaha untuk keluar dari peran itu. Karena susah juga kayaknya untuk keluar dari peran itu. Karena harus menjiwai setiap adegan. Oke. Kalau Dini? Ya sejauh ini sih ya sama kayak Aura. Juga aku ada salah satu namanya Dini Land. Tuh kan ada ya kok, gue nggak ada ya. Gue bikin dong. Gue bikin. Gracia Power. Oh gitu, Gracia Power. Powernya bagus. Ntar gue bayar deh 35-35 bikinin deh ya. Terus, terus? Ya udah ya, jadi kalau misalnya ada salah satu yang dari luar kota misalnya mau datang, aku bilang ya udah hubungi langsung ke adminnya gitu. Jadi janjian ketemuan sama aku. Tapi kalau Gracia mah, katanya dulu kamu fansnya Noah, apa gimana? Oh, grupis maksudnya. Waktu masih jadi... Masih jadi grupis. Aduh bukan grupis sekali, kalau grupis setiap kotanya Noah konser ada. Cuma kamu menggemari pada waktu itu? Ya siapa yang nggak tahu lagunya Noah kan? Maksudnya, saya pernah buahin satu acara musik gitu kan. Sehabis itu tiba-tiba dapet jadwal bawa Noah datang gitu. Sehabis itu ya seneng lah namanya juga kita mengagumi, kita mencintai karya-karyanya gitu. Ternyata kenalan sama David disitu, yaudah menjalani hidup masing-masing taunya jodoh. Dari menggemari yang akhirnya menjadi seorang suami ya? Iya gitu. Luar biasa sekali ya. Dia juga ngefans selama gue, gue percaya gue yakin pokoknya harus ngefans. Tapi selama, selama jadi fansnya Noah punya kejadian yang unik nggak? Oh bukan fans Noah. Ya lagu-lagunya kan familiar ya, maksudnya easy listening semua orang juga pasti suka gitu. Cuma nggak terlalu yang... Nggak, kalau fanatik tiap kemana Noah konser pasti ada, kemana Noah di luar kota juga ada gitu kan ya. Nggak, nggak gitu. Cuma memang dipertemukan di satu acara musik. Oke, ini ada salah seorang yang pernah waktu itu sering berjumpa ketika Noah lagi konser. Dan Gracia selalu datang. Saya tidak tahu ini orangnya siapa, tapi yang namanya surprise pasti tidak tahu ya. Kadang-kadang saya juga tidak dikasih dengan siapa. Kita langsung saja panggilkan siapakah dia? Hai hai siapa dia? David. 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 Bapak jadi siapa, aku selagi ini mau biar nikah Pak. Ini, ini siapa? David. David. Wah nggak bisa nih. Saya yang benar. Apa kabar? David. Halo, David. Kalau sama bini lu coek-coek begitu, emang begitu Gracia? Tanah umum nggak enak. Oh, enggak. Biasanya juga mesra, David. Gracia, emang nggak seperti ini orangnya? Yang? Sudah bikin berapa lagu tadi malam? Tujuh. Dua. Dua. Cuma dua. Lima. Oh ya ya ya. Udah jadi lagunya. Mau dengerin? Eh aku mau denger kamu nyanyiin lagu separuh aku dong. Wah jangan dong setengah doang. Separuh, separuh. Ntar di fullinnya abis acara aja. Gido-nya. Itu biasa manggung. Aku udah bikin lagu buat kamu. Apa sayang? Dia lelaki. Aku lelaki. Dia punya cinta. Itu lagu dangdut. Katanya lagu sendiri. Itu lagu orang. Intro. Oh intro. Ada intro di nyanyi ini ya? Aduh. Oke. Separuh aku ya? Separuh aku ya? Separuh aku ya. Separuh aku ya. Separuh aku ya. Dengarlah aku. Suara hati ini memanggil amamu. Karena sebaru aku isimu. Tuhan selesia. Dengarlah. Oh, Tuhan! 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 Luar biasa. Udah kapan Noah? Ke sini. Udah banyak banget yang minta ke ini talk show. Hahaha. Kayaknya ada sesuatu yang sedih! Hahaha. Aku pengen sih ngajak nguar kemarin. Cuma... Sayang jangan dipencet terus. Itu kan bunyi terus lagunya. Tapi mungkin nanti kapan waktu kalau udah semuanya. David ada yang mau disampaikan mungkin sama Gracia? Gak ada. Kalau Gracia sendiri ada yang disampaikan bersama David? Gak ada. Gak ada. Kalau aku deket situ transfer ya. Beres. Oke. Biasanya kan begitu. Iya. Gracia, surprise gak datang David kemari? Enggak. Biasanya kalian katanya suka nyanyi berdua ya? Iya. Biasanya nyanyi apa sih? Nina Bobo pak. Nina Bobo pak? Coba pengen denger pak? Kalau dia nyanyi Nina Bobo aku kebangun. Oh kamu kebangun? Karena Bobo Nina. Oh iya kebalikannya ya? Dengin dong yang Nina Bobo. Enggak aku aja pegang. Aku suka ganti Ninanya jadi Gracia. Oh Gracia Bobo. Oh coba coba coba. Salah maksudnya aku yang megang. Jangan aku aja. Kamu yang nyanyi. Aku aja. Aku yang megang. Ini rumah saya masa berantem. Terus kamu harmoni. Oh maaf ya itu. Kita harus berikan contoh sama rumah tangga yang lain. Betul. Ah gitu coba. Gracia Bobo. Kamu bisa masukin? Ini kadang-kadang bukan cuma buat nyanyi. Buat ini juga. Buat streaming. Oh. Bisa pakai apa aja ya. Ini juga buat dedoran pak. Dedoran juga bisa. Coba sekarang nyanyi. Iya. Terima kasih banyak bisa hadir di. Sama-sama. Padat sekali ya. Dengan padatnya jadwal acara. Tapi masih bisa nyempetin kesini ya. Makasiasi. Udah gak ada yang disampaikan lagi ya. Gatang ya pak. Gatang ya pak. Oh saya. Walaupun aku tur terus. Tapi aku selalu inget ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oh iya iya. Biasa sekali ya. Gatang siap mungkin mau ngusir David. Iya kalau Davidnya kayak gini. Jangan di rumah lah yang. Tur aja. Pulang. Ini udah berapa lama sengklek begini Davidnya? Kebetulan sejak menikah dengan saya pak. Oh kebawah ya. Saya yang lagu dong yang kemarin kamu ciptain. Apa? Eh. Yang mana? Jangan. Lagu dong. Eh. Ya sekarang bercanda. Ya sekarang bercanda. Jangan dipegang sayang. Aku aja yang pegang. Iya kamu yang pegang loh. Masa megang sendiri. Kan baiknya punya David. Iya. Oke. Ini ada David datang kemari. Ini surprise buat Gracia. Tapi ternyata tidak surprise. Ya tidak apa-apa. Tapi nanti juga akan datang lagi kesini. Tapi saya juga gak tau. Tapi nanti ya. Apaan sih? Oke disini aja. Wih. Belum pulang. Nungguin. Masih disini. Nungguin istri deh. Emang suami yang setia. Terima kasih. Terima kasih.